Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome or welcome back to my channel Hari ini aku excited banget karena bakal update skincare routine yang udah banyak banget biaya kuas Terakhir kali aku bikin skincare routine itu sekitar setengah tahun yang lalu di bulan Maret Jadi dalam 6 bulan ada produk yang udah aku pake dan juga ada produk baru So I really feel like I have to update Dan menurut aku update terbesar di video kali ini ada 2 Sekarang aku udah ada milk cleanser dan juga sunscreen yang cocok dari brand cruelty free Karena saat aku mulai going cruelty free di awal tahun 2018 Setelah setahun berlalu semuanya udah aman cruelty free Semuanya cocok kecuali 2 item ini Jadi di akhir tahun 2018 aku set goal untuk diri aku sendiri Gak mau tau pokoknya di 2019 semua skincare udah harus cruelty free Dan alang udah setengah tahun jalan ketemu juga Jadi bagi yang sering banget tanya aku pake sunscreen apa Terus skincare apa yang paling ngebantu masalah bekas jawat aku Semoga di video kali ini semuanya bisa terjawab Ini aku mau ngasih liat perbedaan muka aku sekarang dan dulu Ini ada cuplikan aku bare face Dari video tutorial makeup to campus atau kantor Ini dari bulan Februari Jadi sekitar sebulan sebelum aku bikin video skincare routine yang lama Temen-temen bisa liat Jadi emang fokus fungal acne aku tuh selalu di pipi kanan Dan di video tutorial itu wow Itu aku yakin kebanyakan adalah bekas Bekas fungal acne tapi pasti masih ada beberapa fungal acne yang aktif Dan sekarang seperti ini sisi kanan muka aku Jadi aku sangat-sangat bahwa aku bisa menemukan segala jawaban Dan skincare yang cocok dan tidak men-trigger fungal acne And now I can share to you guys Apalagi aku ini ada beberapa belutusan and redness Karena kemarin aku keasihkan nyobain beberapa masker baru dan semuanya clay based So sebelum bener-bener sharing produknya aku mau overview sedikit soal kulit aku Skin saya cenderung normal tapi skin concernnya banyak Kalau yang follow instagram aku udah rada lama At least dari tahun lalu aja Mungkin pernah liat story aku sharing soal aku deficient vitamin D3 Dan ada indikasi masalah immunity juga Dan memang biasanya orang yang punya masalah imunitas Itu kulitnya lebih rentan terkena masalah kulit gitu Jadi now I have everything dermatitis, fungal acne, clog prone Alhamdulillah lebih clog prone, udah nggak acne prone banget Terus masih sensitif dan rentan dehidrasi Yuk langsung aja kita mulai sharingnya So pagi dimulai dari merisiin muka Untuk produknya belum berubah sama sekali Aku masih pakai either sensitive facial wash Dagi dokter kulit aku di Essence Game Dermathodenariology Atau Allohydramide facial wash Ini dari Wardah Kalau cuci muka pagi, facial wash aku pakai dikit banget Yang jelas ini sama banget Sama-sama bentuknya gel, nggak ada fragrance Pokoknya tipe-tipe cleanser kayak gini tuh cocok di aku Nah kalau aku lagi ngerasa muka agak dehidrasi, agak kering Atau lagi ada breakout kayak gini Seminggu beberapa kali aku suka cuci muka nggak pakai sabun Jadi cuma pakai microfiber cloth kayak gini Dibasahin terus yaudah diusap aja mukanya Dibandingkan Ducaton biasa microfiber cloth tuh lebih halus Jadi lebih gentle di kulit Dibersihinnya juga jauh lebih gampang Ini juga dibelinya ditemuinnya gampang banget Bisa beli di any supermarket besar atau di toko-toko kayak Ace Hardware Pokoknya tanya aja microfiber cloth Jadi ini aku pakai untuk AM washing, buat ngangkat masker, buat double cleansing Kalau ngapus makeup bisa pakai ini Selanjutnya adalah tahap serum, sebelum aku kena fungal acne Aku rajin banget pakai Vardament C Serum Tapi pas aku kena fungal acne, walaupun pas udah mulai hilang, udah mulai terkendali Aku stop pakai Vardament C Serum Karena aku nggak mau kebanyakan pakai produk skincare aja Aku mau fokus di produk-produk yang membantu fungal acne aku Pilihan Vardament C Serum aku ada dua Dua-duanya ini hasil dan efeknya di kulit aku beda banget Yang udah paling lama aku pakai adalah dari Amarisa Amarisa Serum Vardament C Spray Udah abis berbotol-botol Ini dia base-nya SAP, Sodium Ascorbylle Phosphate Jadi milik-milik sama produk-produk Vardament C dari kayak The Ordinary MAP atau Magnesium Ascorbylle Phosphate Jadi dia itu lebih gentle dan lebih stabil jenis Vardament C-nya Yang aku pakai bisa pagi doang, terutama di bawah sunscreen Atau kadang pagi malam juga bisa, tapi sih lebih sering cuma sehari sekali Efeknya di kulit aku selain menjaga skin tone tetap celah Tapi dia juga cukup nendang di bekas jerawat Dan formulanya juga sedikit melembangkan Nah yang satunya lagi, ini aku pakai baru dari bulan Juli tahun ini Itu dari By Westrend By Westrend Pure Vardament C Ini adalah serum Vardament C dengan base Ascorbyic Acid pertama yang cocok di aku Karena biasanya aku nggak pernah cocok dengan Ascorbyic Acid Base-nya terlalu harsh, efeknya bikin buka aku merah-merah sampai meluntusan Tapi ini tuh enggak Kalau memang dari awal nyobain di bulan Juli sampai sekarang Aku pakai ini nggak bisa setiap hari Hanya beberapa kali seminggu Tapi dulu awal-awal nyoba aku pakai 2 tetes Bener-bener 2 tetes ya, bukan 2 pipet full Sekarang udah bisa sekitar 4-5 tetes Untuk tekstur ini beda banget Amarisa tuh lebih ke gel, sedangkan Kalau By Westrend ini Pure Liquid Di efek utama yang aku rasain dari By Westrend Vardament C Serum ini Sebenarnya lebih menghaluskan tekstur muka Jadi kalau ada belutusan-belutusan nggak jelas Atau pori-pori besar, dia tuh bantu menghaluskan Mungkin karena dia nih pH-nya rendah banget pH-nya tuh 3 It's very acid eh Jadi itu mungkin kenapa aku nggak bisa pakai tiap hari Jadi kayak nyambi eksfoliasi So kayak tadi aku bilang Amarisa lebih bantu ke bekas jerawat dan skin tone Kalau By Westrend lebih bantu ke skin tone dan tekstur muka Silahkan dipilih Jadi kalau pagi abis cleansing Tahap serum masuk ke tahap moisturize Nah moisturize buat aku itu berarti 3 tahap Yaitu pakai eye cream, pelembak muka, plus lip balm Untuk eye cream juga belum berubah Aku masih pakai The Body Shop Vardament E Eye Cream It's very moisturizing Which is itu doang sih yang aku cari dari eye cream Aku suka ini, this is just a basic eye cream Tapi sangat-sangat moisturizing Tanpa bikin creasing under eye concealer Atau bikin milia di aku So aku belum beranjak dari ini Aku lagi nyobain eye cream lain juga Belum lama, jadi so far yang bisa aku rekomendasikan Untuk karya mata Just basic eye cream adalah The Body Shop Vardament E Eye Untuk pelembak juga belum beranjak Masih gel moisturizer dari dokter aku The Essence Skin Ini basically adalah gel niacinamide Ini pasti aku pakai tiap pagi dan malam juga So temen-temen bisa lihat Kalau mulai dari facial wash sampai moisturizer aku Semua tipenya adalah gel Dan dia emang aku merasa paling cocok Untuk tipe kulit aku yang clogged brown Karena mungkin berbeda dari cream yang heavy Atau mungkin banyak kandungan fatty acid Atau oil yang berpotensi clogging Aku lagi order moisturizer baru dari brand luar Masih nunggu dateng, doakan cocok Kalau misalnya ada produk lain yang cocok Di luar yang aku share di video ini Pastinya akan aku update Tapi kebanyakan update-update kecil itu aku biasanya di Instagram Jadi bagi yang belum follow, silahkan follow Terutama kepoin hashtag net review Karena disitu biasanya tempat aku update Hal-hal kecil lah gitu Tapi juga review-review produk in-depth Di hashtag net review Tahap moisturizing Terakhir adalah dengan pakai lip balm Saat ini aku lagi bolak-balik pakai 3 lip balm Alternate Di video skincare routine yang lama Lip balm yang aku rekomend Give Body Kayaknya bakal discontinue Jadi mungkin aku lebih baik juga stock pakainya Karena buat apa, pakai, suka, tapi nggak bisa beli lagi Jadi ini lip balm yang sekarang lagi aku pakai Jadi yang pertama ada Bird's Beast Tinted Lip Balm Ini shade Red Dahlia Walaupun di tinted lip balm Tapi hasil warnanya tuh merah, sheer banget Jadi ini masih suka aku pakai sebelum tidur pun masih sering gitu Aku suka pakai ini Terus option kedua For Skin Sick Buttered Ini yang Peppermint Ini aku suka karena dia memang buttery banget Sesuai namanya Very creamy, very buttery Dan ada SPF 15-nya Dan varian yang Peppermint ini bener-bener ngasih efek cooling minty di bibir gitu Saat ini pake So I really like it Dan terakhir, sekaligus yang paling terakhir, paling baru aku coba, aku beli Ini dari Sensacia Botanicals Yaitu Coco & Honey Lip Bliss Ini lip balm This is also very creamy Dan baunya enak banget Baunya tuh kayak Coco Vanilla Menurut aku yang Sensacia sama yang For Skin Sick Buttered ini teksturnya creamy banget Yang paling basic tuh tekstur si Bird's Beast Tapi tetep ngerasa ngelembabin kok Aku gak ngerasa kayak lembangnya cepet muak atau apa gitu, enggak Di luar tiga libang ini yang aku juga suka pakai Tapi sekarang lagi abis adalah Lucas Apau Oke, this is the biggest moment Jadi setelah cleansing, moisturizing, pastinya kalau mau keluar rumah aja Aku akan pake sunscreen Dan ini adalah sunscreen cruelty free pertama yang paling cocok di aku Bisa aku pake tiap hari Gak harus diangkat pake cleansing oil Karena itu adalah beberapa masalah Aku sebelumnya, aku ketemu sunscreen yang cocok Tapi gak bisa pake tiap hari Kalau tiap hari, pasti bakal beruntusan Dan secocok-cocoknya pun diangkatnya wajib pake cleansing oil Sedangkan dengan sunscreen ini enggak Pokoknya aku udah 2 bulan lebih kali ya Pake sunscreen ini And I really, really love it And I'm talking about super goof, super screen This is literally life changing Dan ini sebenarnya bukan kali pertama aku mention Atau memperlihatkan sunscreen ini di channels aku Kalau yang pernah nonton atau suka nonton IGTV aku Instagram story atau post juga kok di Instagram Jadi ini adalah super goof, super screen Moisturizer dengan SPF 40++ Dan jenisnya adalah chemical sunscreen Aku dari dulu selalu cocoknya dengan chemical sunscreen Mau physical sunscreen walaupun dia gak ada parfumnya Gak ada oil, ini, oil itu Pasti semuanya physical sunscreen selalu clogging di aku Jadi cerita awalnya kenapa aku bisa nyobain Bisa milih brand super goof gitu untuk dicoba Itu dari rekomendasi teman-teman user di forum Reddit Jadi lagi ngebahas sunscreen yang acne prone friendly Dari brand cruelty free dan 2 brand yang paling sering tersebut adalah Kula dan super goof Waktu itu aku memutuskan mau nyoba super goof Karena udah lebih sering melihat di online shop atau di e-commerce Dan super goof sendiri kan udah masuk di Sephora Indonesia Tapi produk yang satu ini belum Terus ada yang bilang colek aja di Instagram Mereka tuh customer service-nya bagus banget Dan bener dong aku message mereka ke Instagramnya super goof Aku ceritain concern kulit aku Terutama yang berhubungan dengan sunscreen Terus dia ngasih aku kayak list rekomendasi produk Kayaknya ada kayak 12 produk Yang katanya paling cocok untuk concern aku Nah bagi teman-teman yang belum tau Super goof itu adalah brand yang emang fokusnya Dikin produk-produk dengan sun protection Jadi so far bukan cuma sunscreen, pelembab Dia juga punya kayak sunscreen spray Lip balm, bedak sampai eyeshadow Dengan sun protection Jadi dari list rekomendasi produk yang dikasih ke aku tadi Aku narrow down lagi Aku cek satu per satu ingredients listnya Dan si super group, super screen ini Kelihatan paling no frill, paling simple buat aku Singkat cerita, aku langsung coba Dan cocok banget, aku langsung happy Ini tuh teksturnya light cream Buat teman-teman yang kulitnya cenderung oily Atau udah lebih terbiasa Dengan sunscreen-sunscreen Asia Yang ringan, cepat nyerep Mungkin akan menganggap ini terlalu berat, terlalu peliket Aku tetap rekomend sunscreen ini Buat siapapun yang belum ketemu sunscreen yang cocok Untuk kulit yang acne brown atau clock brown Atau untuk fungal acne So, dengan sunscreen tadi Selesai AM skincare routine Skincare routine aku emang basic banget Yang pasti ada adalah Cleanse, moisturize, dan protect Kalau keluar rumah Untuk skincare routine PM Bener-bener bedanya Paling yang daily Cuma satu step yaitu double cleansing Yang ini udah aku mention di video skincare Aku yang sebelumnya Yaitu Mustika Ratu Cucumber Cleansing Milk Aku bahas di video skincare Fungal Acne lokal aku Jadi aku gak mau bahas terlalu banyak My weekly skincare Jadi satu atau dua kali seminggu aku masih banget pakai Tetinoin Dari awal aku pakai Tiga tahun yang lalu Sampai sekarang aku masih pakai dengan konsentrasi yang paling tinggi Yaitu 0,1% Tapi bedanya kalau dulu aku pakai kan sebagai pengobatan jerawat Itu aku pakai setiap hari Kalau sekarang udah maintenance cuma seminggu satu dua kali Jadi temen-temen bisa lihat ini warnanya kuningan Terima kasih Semakin tinggi dia emang semakin kuning ya Aku udah pernah coba pakai kayak vitacid Jadi istilahnya brand genericnya Brand lokalnya Tapi gak cocok Next about jerawat Ini pastinya dipakai kalau lagi ada aja jerawatnya Mau fungal acne Yang alhamdulillah udah jarang banget Atau jerawat dapat Atau jerawat apapun Belum berubah Masih pakai Sari Ayu Sulfur Untuk jerawat Kecil-kecil jerawat biasa atau fungal acne Untuk yang jerawat besar Kayak jerawat dapat Pokoknya yang lebih mendem atau lebih meradang Aku pakai danzola Aku udah sempet bahas di beberapa video lain Seperti biasa All related videos akan aku link di bawah I love physical exfoliation Sama kayak serum varumensi tadi Aku juga punya dua pilihan Versi budget dan versi high end Jadi ada juara Radiance Enzyme Scruff Dan versi budgetnya ada The Whitening Brightening Apricot Facial Scruff Yang juara ini aku cinta banget Aku udah habis beri tube 2 Ini aku lupa kalau gak tube keempat Tube kelima yang aku pakai Dan yang terakhir ini dikirimin sama temen-temen dari juara Thank you so much Jadi kenapa dia namanya Enzyme Scruff Karena bukan cuma scrub Yang scrubnya tuh kecil-kecil Kerasa lembut banget Kayak kecil-kecil rata gitu Scruffnya tuh gak scratchy sama sekali Tapi dia juga ada enzyme dari buah-buahan Yang berfungsi sebagai chemical exfoliant Abis dipijut lembut di muka Biasanya aku diemin kayak semenit atau dua menit Biasanya aku tinggal sikat gigi Agar si fruit enzyme-nya bekerja Yang satunya lagi dari Whitening Ini indeper juga udah aku bahas Di video skincare fungal acne lokal Silahkan ditonton Di luar itu semua Paling yang belum aku bahas adalah masker Tapi kayaknya aku mau bikin video terpisah Jadi dengan itu selesai sudah video update skincare rutin aku Semoga membantu As always, kalau masih ada pertanyaan Atau temen-temen mau sharing juga Silahkan langsung aja drop it down below As always, thank you so much for watching And I'll see you next time Bye 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 selamat menikmati